Jangan-jangan di teman-teman nih, teman-teman yang omsetnya menurun Itu karena kurang effort Atau mungkin map-nya masih pakai map sebelum pandemi Jalan tol Ya, map-nya situasinya pada saat situasi normal Digunakan di cara yang sama, seperti kata Enten kan Orang paling bodoh adalah orang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama Apalagi di situasi yang jelas-jelas berbeda Kemudian cara menumbuhkan pada saat pandemi dan non-pandemi Strategi sama atau berbeda? Beda jauh Jadi gini, ada 3 komponen ya Managerialship Managerialship Leadership Leadership Entrepreneurship Pada saat kita di jalan tol nih Kondisi nulus gitu ya Maka yang jadi leader adalah managerial dan leadership Kita penataan sistem, bikin plan setahun, enam bulan, SIS, dan sebagainya Ya, orang rapi, pandangan kita mau kemana, jauh ke depan Pada saat pandemi, yang paling penting itu adalah entrepreneurship Baru leadership dan managerialship untuk taruh di belakang Bukan ditinggal taruh di belakang Ya, taruh belakang, prioritasnya Bukannya kita gak pikir managerial Justru saat ini, efisiensi pabrik kami Mungkin bisa berlipat-lipat sebelum pandemi Karena kita punya waktu Buat membenahi Membenahi Dulu dia pasal pandemi kan ekspansi Ekspansi, ekspansi, ekspansi Hari ini kita efisiensi, efisiensi, efisiensi Efisiensi kan gak ada ekspansi Iya Dan kita harus bergerak kan Tapi gak ada ekspansi tetapi tetap komset masuk loh Komset masuk, mungkin tidak bertambah Tapi profit meningkat kan marginnya gara-gara efisiensi Benar ya? Tapi tetap, yang kita kerjakan tetap Cuma dulunya ekspansi, sekarang efisiensi Sama-sama sinyal Om set mungkin datar tidak menaik Tapi tetap net profit menaik Oke Dulu kita duit digunakan untuk ekspansi-ekspansi Sekarang gak ada Yang kumpul Iya, iya, iya Tadi Mas Usirno sempat ngomong Bahwa pas masa normal itu planningnya setahun 6 bulan kedepan, 4 bulan Pada saat pandemi berapa lama? Berapa lama? Satu minggu Karena satu minggu bisa diralak loh Satu minggu bisa diralak? Iya, kita harus benar-benar jadi Agile, Trengginas Jadi satu minggu Trengginas itu adalah speed Ditambah dengan endurance Itu kayak nama hewan ya? Trengginas itu istilah Jawa bro Oh, apa istilah Jawa? Jadi kesatria yang Apa namanya Kayak Arjuna Kayak Itu Trengginas Cepat Cepat Kemudian Endurance A Kemudian Powerful Itu Trengginas Cepat gak power kurang juga banyak Cepat tapi gak power kurang Ya tadi ya Restoran buka banyak gitu ya Iya, iya Jadi speed is the new currency ya Padahal yang mikir Enggak juga gitu Kalau gak ada powernya Kalau gak ada powernya Kalau gak ada powernya Nah Trengginas itu speed plus power Plus endurance Nah jadi itu bisa tiap hari ganti Atau bisa seminggu Mungkin bisa diralak berapa kali Loh, kita pernah mikir Sampai malam bikin rencana Nah Akhirnya ditok Kita sebarkan ke para penjahir Paginya darah alat Karena Kita ubah lagi Karena di luar ada perubahan Itu masa pandemi ya Pas pandemi Makanya Kalau jalan lancar tadi Managerial dan leadership Panglima Sekarang Panglimanya adalah entrepreneurship Selling Kecepatan ya Kecepatan merespon Yes Karena situasinya Gak bisa diprediksi Iya Kalau di masa yang lalu Kempat-empat keroda ini Berjalan dengan Rata Hari ini Sales Menjadi panglima Jadi Intinya Di saat pandemi ini Kita menjadi Agile Ternyata dari dulu Kita agile Karena aku kemarin pernah cerita Kok ada ya Pelatihan Bikin new product Selamat apa Dalam waktu 7 hari Iya Sekarang kita 3 hari Jadi produk baru Ada pelatihan 7 hari Ternyata diaulian Sudah 3 hari Memang normnya berapa Sampai yang pelatihan saja 7 hari bisa dipamerin Oke Jadi Karena kami seperti itu Kita Kecepatan perubahan Iya Jadi Jadi Di jalan yang Berliku Katanya kita ketawang Mangu Naik lewat carangan Berliku Jam 12 malam Kemudian Kabut tebal Turun Jarak pandang cuma 2 meter Bisa kak kita bikin planning Sampai 1 tilung Gak bisa Gak bisa Gak bisa Cuma 2 meter Betul Apa di depan Kita pelan Kecepatan kita turunkan Gigi kita turunkan Jangan sampai gas menurun Yang gak pernah dilakukan orang Ketika menanjak Adalah menurunkan gas Pikirkan Tapi kalau mengurangi gigi Ya Kemudian kita Mengurangi kecepatan Kecepatan Cels kan Ya Tapi tidak dengan gas Dengan energi yang kita Keluarkan Memang ketika Jalan menanjak Energi lebih besar Hasil lebih sedikit Dibandingkan Oke Berarti Artinya tetap Effortnya lebih besar Daripada Bulan-bulan Sebelum pandemi Normal Dan hasilnya Enggak seperti Kalau effort segitu Jalan normal Itu bisa 3-4 kali lipat Oh Jadi sekarang kita Effort 3-4 kali lipat Dengan hasil yang sama Itu sudah sangat Bagus sekali Iya Hari ini Jangan-jangan nih teman-teman nih Teman-teman yang Omsetnya menurun Itu karena kurang effort Ya Atau mungkin Mapnya masih pakai map Sebelum pandemi Jalan tol Ya Mapnya Situasinya pada saat Situasi normal Digunakan secara yang sama Seperti kata Enten Kan Orang paling bodoh adalah Orang mengharapkan hasil yang Berbeda dengan cara Yang sama Apalagi di situasi Jelas-jelas berbeda Apakah Tadi Pak Susino mengatakan Ada dalam mobil itu Ada 4 ban ya Iya Apakah Hanya fokus misal di marketing Udah Marketing Fokus marketing aja Branding aja Pada masa pandemi ini Dalam hal ini Market sales Seles Atau marketing tadi Menjadi panglima Oh jadi panglima Ya bukan-bukan Dia yang didahulukan Bukan Dia berhak Kalau dulu kan Apa yang diproduksi Dijual Apa yang diproduksi Dijual Sekarang apa yang Mau diproduksi Tergantung penjualan Pada saat sebelum pandemi Apa yang Kita bikin apa aja Dijual Bikin apa aja dijual Meskipun kita ada R&D dari Sales Ada Ada Tapi hari ini Apapun putusan sales itulah Yang akan menentukan Pas produksi Oke Apa yang Terjadi dengan sales Itu menjadi sumber Input data Untuk produksi Untuk produksi Yes Jadi jangan sampai Kita tiba-tiba over production Ternyata Sales Tidak bisa menjual Hmm Jadi bisa jadi Kita lagi bikin A Tiba-tiba di tengah jalan Eh Ini ada permintaan B tinggi loh Oke A di stop Kita B Karena gel kan Sebegitunya Iya Kita ya Sekarang ini kita naik kapal ya Iya Kapal Kalau dulu kapalan berlayar ke lautan bebas kan Iya Sekarang ini kapal Ada ombak Kanan kiri Angin Curam Apa namanya Karang Betul Sehingga kita berbelok sedikit Sedikit saja kadang mudah nyenggol Mudah gores Oke lah kita kegores kanan kiri Tidak apa-apa kan Selama hanya kegores Iya Tapi kalau kita memaksakan maju Padahal itu sudah tergores Hancur Jadi adalah bocor Tenggelam lambungnya Betul Itu yang kami lakukan kenapa Jadi satu minggu Proyeksi kita Lihat di gudang Kain Ya habis tadi ya Bukannya habis Nanti akan datang lagi Oke diperpendek Siklusnya diperpendek Iya Siklusnya diperpendek Siklusnya diperpendek Sekarang siklusnya diperpendek Berapa lama Jadi satu minggu tadi itu dua Satu minggu Itu salah satu trik gimana kita bisa Oh jadi ini bukan urusan branding dan marketing saja ya Bukan Makanya tadi kalau sudah seperti ini Di jalan tikungan, di jalan mendaki, di jalan berkabut Teknik mengendarai menjadi yang utama Entrepreneurship tadi ya Ya Oke Lebih kepada art kan Ya Dibandingkan dengan knowledge-nya Knowledge bener Lebih kepada art gitu Kita seni Jadi saya Menjadikan sales Terutama Abu Zaida itu yang memang dia sangat First time di sales Tapi untuk membawa sales ke production Saya yang harus memfilter Ini Wah ini Podcast menarik lagi nih Tapi nanti next time aja lah Ini tentang Popel Trainer Gimana peran Pak Azuzena dan Abu Zaida Ada di pertanyaan itu ya Ya Ada di pertanyaan podcast Ada di pertanyaan itu Tapi ini sudah selama banget nih kita Pokoknya Mudah-mudahan ada ketemu lagi Insya Allah Kita akan ketemu lagi Membahas pertanyaan-pertanyaan Yang belum sempat Saya tanyakan ke beliau Ada sih Berapa yang sudah saya tanyakan Baru saat ini Tapi ini Jadi menarik sekali Insya-insya Berharga sekali hari ini Amin Teman-teman sangat Saya yakin sekali Ini bermanfaat buat bisnis teman-teman Ketika Teman-teman Menghadapi situasi pandemi Apa yang harus dilakukan Yes Mudah-mudahan Apa yang Pak Azuzena sampaikan Apa yang Pak Azuzena sharingkan Sore hari ini Menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan amal jariah Yang kekal sampai akhir Amin 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 Sebagai kami Itu yang utama sih Ketika kami seri kemana-mana Kami cuma Nggak mau nanti Di Akhirat ditagih Ilmu mudah Sampaikan ke siapa saja Belum Baru tak pakai sendiri Bahaya itu Nah Oke teman-teman semua Sebagai penutup Beberapa hari yang lalu Kemarin Hari Jumat Jumat itu kapan? Kemarin Kemarin Terhadap Situasi pandemi Terhadap Beliau menceritakan begitu detail Seperti yang diceritakan Teman-teman hari Yang diceritakan kepada teman-teman hari ini Waktu itu Sanson menanya Pak Boleh enggak cerita ini Saya ceritakan kepada teman-teman yang lain Oh silahkan Dengan senang hati sekali Padahal mungkin Bagi sebagian orang Cerita-cerita itu Termasuk cerita yang rahasia Dan tidak boleh disebarkan Hari ini Pak Susilo membuka begitu Luasnya Pintunya Siapa saja Bahkan kompetitor Boleh berkunjung ke sini kan? Oh boleh Boleh berkunjung ke sini Boleh melihat proses Iya Dan sudah ada Kompetitor Bukan kompetitor Ternyata Sesama pengusaha Fashion Meskipun Mungkin dirana yang berbeda Tapi sudah berkunjung Silahkan bagi kami Insya Allah Kita Jadi eksekusi itu Adalah cerita yang berbeda Iya Jadi apa yang kami bagi Itu kan sekedar Inside story Iya Tapi eksekusi adalah Wilayah yang Sangat berbeda Iya Sebagai penutup Kata dari Nadiem Makarim Kalian bisa mencuri idenya Pak Susilo Tapi kalian tidak bisa mencuri Eksekusi yang dilakukan oleh Aulia Fesia Eksekusi does matter Katanya gitu Oke gitu teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati